Tak lagi dibiayai Nikita Mirzani, Loli curhat jadi pembantu di Inggris Setelah sekolahnya tak dibiayai lagi oleh sang ibunda, Loli, anak Nikita Mirzani curhat jadi pembantu di Inggris Pengakuannya tersebut terunggap saat dirinya melakukan siaran langsung di TikTok Loli awalnya mengaku iri dengan kehidupan orang lain Pasalnya, mereka tidak mendapatkan hujatan dari orang lain karena tidak terkenal saat menumpan di tempat orang lain Selain itu, pacar Fadel Bajideh ini mengaku sudah bisa hidup mandiri selama berada di Inggris Bahkan Loli mengaku bahwa dirinya adalah pembantu lantaran melakukan semuanya sendirian Ia pun mengaku tak masalah dengan sebutan pembantu Sebab kata Loli, ia merupakan pembantu untuk dirinya sendiri Sebelumnya, Loli ternyata merindukan sang ibu Nikita Mirzani meski hubungannya sering memanas Meski begitu, Loli tak berani pulang ke Indonesia karena berseteru dengan Nikita Mirzani Terlebih, Loli juga memiliki ketakutan akan ditahan Nikita Mirzani selama berada di tanah air Hal ini diungkapkan oleh Fadel, pacar dari Loli Diakui Fadel, ia pun sudah menasehati sang kekasih untuk tetap menghormati Nikita Mirzani meski mereka saling sindir di media sosial Bukan hanya meminta tetap menghormati sang ibu bunda Fadel juga meminta Loli untuk pulang ke Indonesia dan tidak terlalu berlama-lama menetap di rumah orang lain Sebagai informasi, Loli diketahui angkat kaki dari rumah temannya, Eda Dia beralasan tidak ingin lagi Eda dan keluarga terseret masalahnya dengan Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton!